saya akan share scene sekali lagi ya bagi teman-teman yang pernah ikut mobil pembukaan atau dulu membuka file video link pembukaan karena gak semua WA group karena waktu kita gak pakai pembukaan langsung praktek praktek ya sekarang saya kasih sedikit saja ya tujuan kita pola hidup sehat pola nafas hanya salah satu bagian tapi paling panjang pelajarannya karena bukan yang lain gak penting yang lain sudah banyak diajarkan waktu kuliah oleh dokter bahkan di WA group yang spesial seperti WA group yang kita bentuk juga yang saya buat juga WA group apa namanya diabetes kalau cancer maka soal menu saya serahkan kepada para penyintas yang sudah berhasil sembuh secara umum yang kita lakukan apa kita pelajari dalam pola hidup sehat itu untuk menuju kesehatan memang ya atau kesembuhan lewat mekanisme regenerasi sel dimana kalau terjadi regenerasi sel maka sehat atau awet muda tapi untuk regenerasi sel ini butuh istirahat maka akan ada modul nanti mengenai deep sleep perlu olahraga karena olahraga itu mengaktifkan metabolisme bahkan butuh puasa sebenarnya ya karena puasa itu seperti on off untuk merestat sistem imun jadi tapi puasa kan berapa banyak diajarkan ya terutama kalau untuk kesehatan ya intermittent fasting makan terakhir jam 5 jam 6 sarapannya jam 10 tapi kalau nggak kuat yang 14 jam jam 7 jadi itu sebenarnya wajib intermittent fasting atau mempuasa seneng kemis juga boleh kalau nggak kuat belum kuat yang 16-17 jam ya 13 jam aja tapi selama-lamanya jadi sepanjang hidup ini ya pokoknya jam 6 sore udah makan terakhir ya jam 7 sarapan gitu itu udah 13 jam udah bagus paling nggak untuk bulannya terkendali kita kan ada olah pikiran nah hari ini tuh termasuk sebenarnya orang olah pikiran sambil olah nafas olah nafas untuk membuat regenerasi sel terjadi paling bagus untuk ngatur saturasi dan pH supaya regenerasi sel terjadi pH saturasi diatur lewat olah nafas hati pikiran diatur oleh olah nafas bisa sehat? ya nggak bisa itu kan olah nafas hanya sebagian saja perlu nutrisi yang tepat boleh diet kolongan darah boleh diet mediterian boleh diet low-carbo tapi saya merekomendasi genomic diet karena itu yang paling akurat sesuai dengan DNA cuma memang bayar ya ada biayanya dibilang mahal ya mahal dibilang nggak ya sekali seumur hidup karena DNA nggak berubah tapi kalau yang tidak ada dana ya nutrisi yang tepat ini seperti yang dibagikan sama teman-teman aja di WA Grup Cancer ya ikuti apa yang teman-teman sudah sembuh berbagi di situ ya atau lihat ikuti kalau Cancer yang paling menurut saya paling kuat gitu ya ya Ibu Leong Pitlin atau Pak Waworunto ya karena Pak Waworunto juga udah survivor Cancer 20 tahun ya jadi udah cukup lama juga tapi Ibu Leong Pitlin ya dia terkenal karena membagikan gratis ilmunya ya untuk regulasi sel kita butuh asam amino khususnya untuk membangun sel-sel yang baru apalagi kalau mau bicara imun imun butuh antibody antibody butuh asam amino asam amino maka kita juga belajar kefir probiotik juspro ya juspro probiotik sebenarnya lebih banyak untuk antioksidan enzim tapi low karbo jadi buah-buah di fermentasi sehingga kita gak banyak karbo kecuali gak ada masalah dengan karbo ya ketika punya masalah dengan karbo maka buahnya pun di fermentasi untuk menghasilkan vitamin enzim sehingga enzimnya gak rusak oleh pemanasan nah ini semuanya yang akan kita belajari kalau berhasil apa yang dapatkan gitu ya regenerasi sel kan bikin sehat pasti sehat bahkan bisa awet muda ya contohnya ini saya lahir tahun 63 berarti umur saya gak lama lagi 60 tahun tapi tahun lalu saya tes usia biologi saya itu 46 sekarang usia biologi saya 45 tahun ya usia metabolisme itu indikator kalau regenerasi selnya udah berjalan nah kita belajar apa saja sih secara teknis olah nafas metodenya kita ajarkan 5 dulu walaupun ada lagi yang sebenarnya yang lain kayak 4 tapi yang 1 3 jadi kita metode dasar Wimpop 1 Wimpop 2 ini saya sebut satu bidang aja tapi seharusnya kalau dibikin metode ya kita belajar Wimpop 1 Wimpop 2 water whisky coffee breathing sama olah nafas segitiga jadi secara teknis olah nafas kita belajar berapa metode 1 2 3 4 5 6 6 metode tapi sambil berolah nafas segitiga misalnya kita melakukan nanti healing terapi sambil melakukan water breathing kita melakukan body scan body scan healing terapi itu muatan kita melakukan image terapi lalu kita mind soul terapi atau olah jiwa kita tuh sebenarnya sekarang udah di modul yang ketujuh bagi angkatan yang sebelumnya angkatan sebelumnya lagi malah sudah selesai dengan body stretching sudah belajar antibiotik sudah belajar deep sleep genomic diet malah belum dibuka di grup terbuka karena kalau sudah membahas diet rencananya dua arah tapi saya pindahkan yang sudah mulai membahas diet pindah grup khusus yaitu grup misalnya yang cancer masuk grup cancer yang diet diabetes masuk diabetes yang di luar cancer dan diabetes kayaknya menunya lebih gampang kolesterol yaudah hindari aja yang lemaknya tinggi selesai atau masuk genomic diet nah itulah modul keseluruhan kita akan langsung mulai kita akan praktek sebenarnya bagian dari mind soul terapi kalau di BIMFOV itu namanya mind focus kita sebut aja olahraga olah jiwa jadi kita ada olahraganya lewat body stretching olah nafas seperti ini kita akan mulai sebentar ini di baterai saya cukup oke lebih amannya saya ambil maaf ya sebentar saya ambil raw kabel dulu satu menit ya kita akan olah nafas pengharapan saya akan mundur biar kelihatan selamat pagi kita akan olah nafas dengan muatan atau tema untuk mengolah hati pikir dan rasa pengharapan secara teknis boleh menggunakan water breathing tarik lepas jumlahnya sama diski breathing melepasnya lebih panjang daripada narik atau sebaliknya kalau mau menariknya lebih panjang menarik dan melepaskan lewat hidung mulut ditutup pipir tersenyum jika melepasnya lebih panjang cenderung akan menurunkan denyut jantung jika menariknya lebih panjang akan cenderung menaikkan denyut jantung jika menarik dan melepasnya cukup dalam maka juga saturasi dan pH akan naik tetapi dalam serial ini juga lebih difokuskan pada tujuan untuk keseimbangan hormonal dimana hormon-hormon akan seimbang tubuh sehat karena hati pikiran yang tenang yang tidak berkejola sehingga sangat efektif atau bagus untuk sakit-sakit psikosomatis penyakit karena ketidakseimbangan hormon stress dan sebagainya kita akan mulai dan saya akan berikan aba-aba dengan hitungan tarik lepas secara umum yaitu 8 detik tarik 8 detik lepas tarik nafas 1 2 3 4 5 6 7 8 lepaskan 7 6 5 4 3 2 1 tarik 1 1 2 3 4 5 6 7 8 lepaskan 7 6 5 4 3 2 1 1 1 tarik nafas 2 3 4 5 6 7 8 lepaskan 6 5 4 3 2 1 1 teman-teman bisa melanjutkan tarik dan lepas sesuai dengan kebutuhan kondisi masing-masing bagi yang saturasi dan pH-nya masih rendah boleh juga kalau mau menggunakan nafas segitiga bagi yang sudah belajar nafas segitiga yang belum pun mau mencoba juga mudah tarik nafas tahan nafas lepas nafas tarik 8 detik tahan 8 detik lepaskan 8 detik maka disebut nafas segitiga silahkan menikmati nafas dari Tuhan silahkan nafas yang menyegarkan tubuh alkali saturasi penuh penyut jantung ideal normal sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari bahwa nafas yang teratur dan pelan-pelan nafas yang dalam akan menyeimbangkan sistem sistem hormonal penyut jantung pada skala ideal pH darah dalam skala ideal dan saturasi penuh 99 atau 100% regenerasi sel terjadi selain adanya nutrisi yang tepat tapi juga kondisi seperti alkali tersedianya enzim antioksidan nutrisi yang dibutuhkan untuk memperbaiki organ-organ tapi juga hormon sebagai katalisator karena itu kita percaya bahwa melalui olah nafas regenerasi sel terjadi maksimal pemulihan dan kesembuhan terjadi tarik nafas dari Tuhan menikmati nafas yang menghidupkan sambil menikmati nafas dari Tuhan hari ini kita mencoba untuk mengatur pikiran kita tentang pengharapan ketika seseorang sakit atau difonis sakit maka sering yang terjadi adalah kecemasan ketakutan putus asa dan kondisinya bisa drop dengan sangat cepat saya pernah menjumpai seorang ibu yang sehat sehat saja karena anaknya pekerjaannya bagus diberkati maka ibunya dites untuk DNA cancer dan mengejutkan ternyata justru dari tes itu diketahui memang ibunya ada cancer yang masih tahap awal tapi gara-gara tes itu ibunya stres dan justru sejak dia tahu bahwa dia ada cancer kesehatannya memburuk memburuk dan terus memburuk apa yang terjadi keputus asaan ketakutan kecemasan bahkan ketika tidak ada harapan maka justru mengacokkan sistem hormonal mengacokkan sistem imun imun bisa drop atau bahkan imun yang error maka menjadi antibody menyerang dirinya sendiri atau auto imun maka cancernya bertambah parah dalam kondisi atau level tertentu pasti dibutuhkan tindakan medis baik itu obat ataupun tindakan yang lain tetapi kita juga perlu mempersenjatai dengan tindakan psikologis kalau sebelumnya kita belajar bahwa hati gembira obat yang manjur kita juga belajar mengenai kebahagiaan dan ketenangan dimana serotonin diproduksi dengan baik demikian juga dengan harapan ketika orang sudah tidak ada harapan maka apapun obat yang dimakan nutrisi sehat yang dikonsumsi tidak maksimal karena itu mari kita mengelola harapan itu harapan membuat orang antusias harapan membuat orang berusaha ketika tidak ada harapan maka bukan pasrah tapi menyerah bahkan mungkin berkata lebih baik mati karena sudah tidak ada harapan tapi sebenarnya selama kita masih bernafas kita masih ada harapan ibu saya pernah kena stroke masuk rumah sakit matanya terbuka tapi seperti tidak sadar bahkan bibir tangan jari semuanya lumpuh total saya lima bersaudara dan saya cukup dekat dengan ibu saya melihat keadaan ibu saya saya bukan menangis tapi saya memberikan harapan harapan saya saya katakan ibu mau melihat cucu enggak ibu mau enggak menyaksikan cucu menikah ibu ingin enggak jalan-jalan ke sana tapi kalau sembuh kita ke sana matanya matanya mulai berbinar-binar bahkan meneteskan air mata semakin diberi harapan-harapan dia mulai menggerakkan bisa jarinya jarinya seperti memegang erat sesuatu tapi saya tafsirkan itu tekat untuk sembuh itu terjadi ketika ibu saya sudah usia 70 tahun lebih singkat cerita ibu saya sembuh dan dipanggil Tuhan pada usia 8485 ketika orang ada harapan maka harapan itu memperpanjang hidup harapan itu memperkuat sistem imun harapan itu membuat orang berusaha maka kita perlu belajar mengelola hati tetap punya harapan memang saya pernah mengajarkan dalam modul inner healing luka-luka batin mengenai mengelola kekecewaan dan saya katakan orang kecewa karena harapannya tidak dipenuhi sebenarnya orang tidak berani berharap tidak mau berharap daripada kecewa tetapi sebenarnya kita tetap harus punya harapan kalau harapan tidak dipenuhi makanya kita kelola adalah bagaimana menghadapi situasi itu bahkan termasuk ketika harapan itu kepada Tuhan misalnya waktu anak saya sakit COVID dan terkelitak di lantai saya berharap sembuh dan ternyata sembuh tapi dua bulan kemudian dua tiga bulan kemudian bapak mertua saya yang tinggal di rumah saya sakit dan akhirnya dipanggil Tuhan selama masih bernafas kita berusaha ke rumah sakit masuk ICU pengobatan apapun yang bisa kita lakukan kita lakukan tapi seandainya yang terjadi tidak yang seperti kita harapkan maka kita tidak boleh trauma berharap lalu tidak mau punya harapan seandainya terjadi yang di luar harapan maka kita harus segera mengatur pikiran kita bahwa itu yang terbaik walaupun kita tidak mengerti baiknya dimana tapi percaya bahwa Tuhan mengizinkan itu yang terbaik saya punya cerita nyata kalau mungkin teman-teman pernah membaca berita mungkin pernah ingat dulu ketika penerbangan Adam R dari Surabaya menuju Palu seingat saya jatuh di laut atau menuju Menado tapi jatuhnya di sekitar Palu ada satu keluarga yang ketika menuju ke airport ada saja halangannya yang macet yang sopirnya salah belok jalan sehingga akhirnya dia terlambat ke airport tentu dia marah bahkan dia sebenarnya belum terlambat sekali pesawatnya belum terbang tapi memang boardingnya sudah selesai dia mendesak supaya masih diberi kesempatan atau dia tidak bawa bagasi dan krunya dengan tegas menolaknya dan dia marah-marah akhirnya dia ada di airport dengan kebingungan untuk membeli tiket baru atau berangkat besoknya cukup lama dia mengambil keputusan karena flight berikutnya pun masih lama singkat cerita masih di airport dia mendengar berita bahwa pesawat yang seharusnya dia naik di situ jatuh di laut karena itu kadang-kadang ada misteri dalam hidup ini sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi dalam kasus ini tentunya cerita keluarga yang terlambat datang ke airport tapi ternyata keterlambatannya itu yang disebabkan oleh banyak masalah di jalan itu itu adalah yang terbaik termasuk juga seandainya atau seperti papah saya mertua saya yang di rumah saya sakit dan akhirnya dipanggil Tuhan maka saya tetap berpendapat bahwa itu adalah yang terbaik saat ini karena kita tidak tahu seandainya sembuh mungkin akan susah juga hidupnya karena itu kita perlu mengelola yang namanya harapan selama kita masih bernafas kita boleh berharap tapi seandainya harapan tidak terjadi maka kita harus segera mengatur pikiran kita supaya kita tidak apatis tidak trauma dengan pengharapan demikian juga dalam pengharapan yang lain saya merantau ke Jakarta tahun 90 tinggal di pinggir kuburan kontrak rumah 6x6 meter persegi kerja keras merintis usaha dengan harapan pada masa tua saya perusahaan saya bisa go public karena itu bekerja dengan sangat keras sehingga perusahaan kami menjadi perusahaan yang berskala nasional kami punya stokis lebih di 200 kabupaten dengan penggawai 300an orang dengan kantor di BSD halaman kantornya 2 hektare gedungnya 8 lantai 1 lantai 15.560 meter cukup besar kantor kami dan cukup besar perusahaan kami harapan kami ke public pada masa tua singkat cerita saya bangkrut 2019 bahkan menyisakan hutang saldo minus di bank saya masuk usia pensiun dengan tanpa punya usaha beberapa orang ketika mengalami kebangkrutan lalu putus harapan menjadi apatis lalu sakit sekali lagi bukannya saya tidak mengalami masalah-masalah besar bahkan yang traumatis tapi saya mencoba untuk tetap punya harapan selagi masih hidup harapan untuk bangkit kembali harapan untuk sukses termasuk juga harapan untuk sembuh harapan untuk bisa lepas obat 2009 saya dicumpai di diabet dengan gula 400 Hb A1c 11.5 dan sepertinya saya sudah diabet bertahun-tahun tanpa pernah memeriksanya tapi karena waktu itu saya masih cukup muda dalam arti 2009 saya lahir tahun 63 maka pada saat itu saya semangat sekali untuk hidup sehat tanpa obat saya belajar dari Dr. Tan Sutien untuk bisa sehat tanpa obat 2017 saya kampuh lagi minum obat lagi dan saat itu saya sebenarnya sudah pasrah ya sudahlah minum obat saja sudah umur singkat cerita ketika ketika saya berjumpa dengan teman-teman yang punya harapan untuk sehat tanpa obat saya bangkit kembali belum lama baru dua tahun yang lalu tapi ketika saya punya harapan saya semangat untuk kembali menjalani pola hidup sehat mengatur makan minum yang sehat tidur sehat bahkan latihan olah nafas setiap hari harapan itulah yang membuat saya konsisten untuk berlatih terus olah nafas bahkan saya melanjutkan pembelajaran saya sangat berapi-api dan antusias dalam mempelajari olah nafas dari berbagai aliran dari Wim Hof Pai Teko John Kabat Sin Patricia Garbang kenapa kenapa saya begitu antusias bahkan akhirnya mengajarkan dengan antusias karena saya punya harapan dan harapan saya tercapai dalam hal saya bisa lepas obat diabetes harapan harapan membuat orang berusaha dengan kuat harapan membuat semangat harapan membuat antusias karena itu saya ingin berbagi harapan dengan teman-teman bahwa selama kita masih bernafas kita masih punya harapan ambil nafas dalam dalam nikmati nafas dari Tuhan nafas dari Tuhan itu menyembuhkan nikmati aliran oksigen yang mengalir ke hidung paru-paru oksigen yang pindah ke jantung dan dipompak ke seluruh tubuh bersama dengan oksigen dalam darah diedarkan juga nutrisi hormon enzim semuanya mencapai sasaran karena tubuh ini cerdas ketika kita sakit di jempol atau di dengkul kita masukkan obat ke mulut dan itu obat sampai juga ke lutut atau ke jempol kaki karena tubuh kita diciptakan Tuhan luar biasa nutrisi apa dibawa kemana dengan cara-cara yang ajaib sekali metabolisme tubuh begitu rumit unik ajaib tapi saya sering mengatakannya dengan cederhana tubuh kita cerdas tapi kecerdasan tubuh ini bisa rusak error bahkan antibody bisa menyerang dirinya sendiri sehingga disebut autoimun ketika jiwa kita tergoncang kita putus asa kita kehilangan harapan kita apatis kita kecewa kita kepahitan kita marah marah dengan diri sendiri marah dengan orang lain bahkan mungkin marah dengan Tuhan kita menyesali keadaan kita meratapi nasib kita ambil nafas dalam-dalam lepaskan pelan-pelan oksigen yang penuh yang sampai ke otak menyegarkan otak kita dan logika kita bisa berjalan kembali mengalahkan perasaan dan kita kendalikan perasaan kita kita tarik nafas dari Tuhan dan kita juga menarik harapan baru kita buang apatis kita buang kecewa kita buang kepahitan kita tarik nafas kita hembuskan dengan sangat pelan dengan sebuah ketenangan bukan nafas yang terputus-putus semakin sering kita latihan bahkan yang tidak dalam kondisi terlalu parah satu kali pagi hari satu kali malam hari sudah cukup kecuali yang dalam terapi khusus sedang menurunkan gula yang sedang tinggi-tingginya atau menghadapi minyum kista kanker dan dalam jadwal akan dikemo dalam 2-3 bulan ke depan teman-teman bisa berlatih olah nafas 2-3 jam sekali dengan sebuah harapan saat dokter mengecek kembali sebelum dilakukan kemo atau radiasi berharap bahwa dokter berkata tidak perlu dilakukan hal itu karena keadanya membaik dengan sangat cepat tapi seandainya harapan itu tidak terjadi kita percaya bahwa apa yang teman-teman lakukan dengan latihan berolah nafas pola hidup sehat makan yang sehat membuat keadaan jauh lebih baik daripada tidak karena yang lain mengalami kemajuan luar biasa ambil nafas pelan-pelan dari Tuhan nikmati nafas kehidupan dan kita kembali mengatur hati kita pikiran kita hati yang punya pengharapan yang kuat kita di bagian akhir dari olah nafas hari ini dan saya mengajak teman-teman semuanya berdoa sesuai dengan iman dan agamanya masing-masing dan saya akan berdoa secara umum Tuhan kami duduk diam mengambil nafas dari Tuhan kami tarik nafas kehidupan yang dari Tuhan dan kami mau berdoa berkata-kata di hadapan Tuhan Tuhan lah harapan kami Tuhan lah harapan kami harapan tertinggi kami adalah kesembuhan dari Tuhan harapan tertinggi kami adalah perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan dan kami tahu Tuhan bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia kami percaya bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya bahkan penderitaan kami sakit-penyakit kami masalah-masalah kami akan menjadi sebuah sejarah kehidupan yang suatu saat di kemudian hari kami nikmati dan kami banggakan menjadi sebuah cerita yang mengandung nilai-nilai untuk anak cucu kami cerita bagaimana Tuhan menolong kami bagaimana Tuhan menyembuhkan kami cerita bagaimana Tuhan menyertai kami dalam lembah-lembah air mata dalam bayang-bayang maut kami percaya Tuhan bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu memproses manusia batiniah kami karakter kami kepribadian kami hikmat kami kami membawa harapan kami dan juga harapan teman-teman khususnya harapan untuk kesembuhan kepadamu ya Tuhan kami berharap terima kasih Tuhan kita akan mengakhiri olah nafas kita dengan kembali olah nafas relaksasi kalau sudah selesai berdoa kalau mau buka mata boleh dan kita hitung kembali tarik dan lepas delapan hitungan boleh dengan diangkat tangannya kita mulai beberapa kali olah nafas relaksasi tarik nafas 1 2 3 4 5 6 7 8 lepaskan 7 6 5 4 3 2 1 tarik nafas tangan diangkat terus tinggi-tinggi sampai pentok tidak bisa menarik nafas lagi boleh pakai berhenti sebentar tahan sebentar lalu lepaskan tangan diturunkan pelan-pelan dihembuskan pelan-pelan tetap lewat hidung tarik hidung keluar hidung malu tersenyum tangan boleh diangkat dan diturunkan dan saya kembali menghitung tarik 1 2 3 4 5 6 7 8 lepaskan 7 6 5 4 3 2 1 tarik nafas 1 2 3 4 5 6 3 2 1 tahan sebentar lepaskan 7 6 5 4 3 2 1 tarik nafas tangan diangkat tinggi-tinggi nikmati oksigen dari Tuhan boleh pakai tahan sebentar lalu lepaskan pelan-pelan dan kita selesai terima kasih selamat pagi 6 45 kalau yang mau live karena ada hal-hal yang lain silahkan saya coba melihat beberapa pertanyaan ada yang menulis selamat pagi selamat pagi pagi oke selamat pagi terus kebawah Pak kalau alergi susu laktus intoleran juga alergi W enggak jadi laktus itu kan karbohidrat kayak ada glukos fructus laktus maka saya termasuk laktus intoleran jadi saya tes DNA tes DNA itu menganalisa 143 areal DNA seperti misalnya bagaimana proses metilasinya kalau metilasinya rendah atau merah itu juga peluang kankernya bisa tinggi karena metilasi itu kayak juga on-off-nya sel fotoimun metilasi bisa tergoncang juga ketika jiwanya tergoncang lalu kalau metilasinya jelek nanti biasanya inflamasi peradangan selnya memberah membelahnya error sel membelah error jumlahnya banyak itu memicu kanker itu ada metilasi ada stress oksidatif lalu ketahuan juga nanti olahraganya bagus pagi atau sore olahraganya bagus yang kayak berenang sepeda atau yang angkat beban yang otot atau yang butuh endurance yang butuh ketahanan termasuk laktus intoleran apa tidak saya merah jadi saya kalau minum susu tentut main lalu gimana saya fermentasi di fermentasi dijadikan kefir maka laktusnya di fermentasi oleh bakteri asam laktat bakteri asam laktat merubah laktus menjadi asam laktat lalu proteinnya pun bahkan dipotong-potong lebih pendek terpisah nanti V-nya jadi V itu kefir bening itu V kalau yang kefir yang putih itu GERD itu banyak lemaknya di situ itu mau dipisah boleh kalau yang kolesterol nggak mau lemaknya lalu yang mau ambil V-nya aja beningnya yang nggak ada masalah dengan lemak atau malah metabolisme lemaknya bagus karena juga hasil DNA bisa mendeteksi bagaimana metabolisme lemak kalau metabolisme lemaknya jelek makan lemak dikit berat-berat naik jadi kalau mau menurunkan berat badan ngurangi nasi atau ngurangi lemak ya tergantung nanti ketahuan metabolisme karbohidrat kalau karbohidratnya sensitif makan nasi dikit berat badannya naik mau kurus kurangi karbohidrat tapi kalau ada orang yang malah justru untuk berat badan itu ngurangi nasi udah sampai nggak makan nasi ya nggak kurus-kurus dia orang yang metabolisme lemaknya bagus itu semuanya ketahuan dengan DNA nah kalau met laktus intoleran ya maka jangan makan laktus tapi makan protein nggak apa-apa protein bukan laktus jadi saya susunya saya fermentasi dengan menjadi kefir bahkan ini karena minum probiotik terus nanti ada dalam modul probiotik saya bikin kefir dari 2009 sejak sakit itu saya sampai hari ini nggak beli kefir bikin sendiri kenapa ya orang profusionis kan begitu ya nggak percaya yang dibikin orang lain dan juga lebih murah tinggal susu kasih benih kefir beli benih kefir ketik di google kefir green beli sekali seumur hidup 3 hari panen muter terus jadi kefir itu benihnya seumur hidup benihnya itu kan bakteri makhluk hidup malah makin lama bertambah banyak maka setelah saya rajin minum kefir rupanya bakterinya kan ada dalam kefir yaitu bakteri asam laktat yang bisa mencerna laktus sudah banyak di perut saya jadi sekarang saya minum susu pun nggak mencet nggak kentut jadi kayak kayak laktus intelorannya sembuh tapi sebenarnya DNA saya tetap laktus intelorannya rendah maka waktu di tes DNA kemarin saya masih baru tahun ini tes DNA merah tapi saya minum susu nggak apa-apa karena dalam tubuh saya banyak bakteri asam laktat itu termasuk nanti modul probiotik saya akan jelaskan olah nafas bimbok 2 boleh langsung tahan nafas 60-80 detik kalau yang diajarkan di Bob sebenarnya 3 rit mulanya dengan 3 rit jadi 1, 2 tarik lepas tahan lalu 3 rit nah 3 rit itu seberapa lama sekuatnya yang 20-20 detik yang 30-30 yang 80-80 kalau mau latihannya supaya nggak panjang 6 rit bunuh-bunuh ke kantor dipersingkat supaya nahan nafasnya nggak lama-lama buangnya habis-habisan tarik nafas yang terakhir buang kalau saya meragain kan begitu ya ekstrim sampai makin banyak yang dibuang pasti nahannya nggak akan lama-lama tapi kalau buangnya nggak sampai begitu ya bisa bangga bisa 4 menit coba 3 detik saya 4 menit iya buangnya nggak habis buang sampai habis itu nanti paling nggak kita latihannya biar nggak lama-lama yang penting karena memang yang dicapai dengan BIMBOK 2 itu bagaimana hipoksia nanti di modul 2 dijelaskan teman-teman yang belum belajar BIMBOK 2 ya emang belum laktus intoleran alergis susapi ya udah dijelasin tadi ya semua yang laktus nggak jangan dimakan untuk tipe auditif selama ikut Zoom jauh asik dengarkan narasi lupa olah nafas ya dengerkan aja dapat pelajarannya lalu nanti latihan sendiri nggak usah pakai audio dari saya gitu ya gampang jadi dengerin aja atau kalau nggak ya udah sendiri aja udah gitu ya nggak apa-apa karena emang sebenarnya kalau udah biasa kan bisa sendiri nggak perlu lagi ikut-ikut bareng Pak model Winhoff 1 apa boleh saya lakukan sambil jalan pagi kalau mau sambil jalan pagi paling bagus waterbreding irama bernafasnya kita kan ambil sama ya irama bernafasnya bersama dengan irama jalan supaya selaras selaras tubuh selaras jiwa selaras hormon gitu ya tapi kalau mau bimbok ya ritmanya aja yang diatur ya tarik misalnya gini langkahnya ya langkah itu kayak gitu jadi melangkah 1, 2 1, 2 3, 4 ya tarik 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 lepas 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 1, 2, 3, 4 jadi sambil ngitung 1, 2, 3, 4, 5 4, 5, 2, 1 sampai terbiasa ngitung 1, 2 menit terus tanpa ngitung udah pokoknya berjalannya itu nariknya sekian langkah konsistensi jadi keseimbangan hormon keseimbangan denyut jantung keseimbangan nafas denyut jantung diatur nah berjalannya iramanya harus stabil ya jangan seperti orang mau bakar lemak ya kalau bakar lemak jalan cepat jalan secepat mungkin jalan kaki tapi bukan lari jalan lalu pelan-pelan 5 menit cepat cepat lari itu bakar lemak atau bakar gula ya bakar gula sih kalau bakar lemak harus strip milk kalau itu untuk bakar gula nah itu gak bisa kalau bimbo jalannya harus misalnya mau sambil onafas 30 menit 30 menit itu langkahnya betul-betul teratur ya ritmanya teratur keteraturan oke thank you thank you thank you pak masalah kefir dan produce kapan akan diajarkan ya modul angkatan 1 sampai 20 berapa itu sudah yang belum nanti ya kalau kita ya pasti akan sampai ya seperti tadi dalam daftarnya itu yang pagi ini bisa lompat-lompat ya belum ikut body scan tapi ikut latihan pagi gak masalah karena ini olah nafas yang amat yang urut kan hanya sebelum mingguh 2 mingguh 1 sebelum inner healing maka harus body scan karena kalau belum body scan badan belum merasa sakit jadi dibikin dulu merasa sakit itu lewat body scan sampai bapak ibu teman-teman merasakan bagian mana yang sakit nah itu saya mau sembuhkan gitu ya kalau gak merasa sakit mana yang mau disembuhkan jadi body scan sebenarnya untuk melatih kepekaan terhadap laporan organ tubuh supaya kita tahu bagian mana yang sakit maka jangan heran kalau olah nafas malah merasakan sakit olah nafas gak bikin sakit tapi jadi merasakan nanti udah sembuh rasaannya hilang segernya luar biasa ya bahkan bukannya seger bisa tes ke dokter yang kanker bisa tes tes scan yang gula tes gula gitu ya jadi sehatnya bukan hanya rasa tapi emang terukur bahkan yang beli pH meter ngecek pH-nya dulu 5, 6 sekarang gak 7 olah nafas pagi ya sebelum makan ya setelah olahraga pagi sebentar jadi apa pertanyaannya kalau mau olahraga pagi sebaiknya sebelum olah naf atau setelah ya bisa olah nafas dulu baru olahraga bahkan sebenarnya kalau mau olahraga ada namanya coffee breathing ya mungkin bisa ketik di youtube nanti muncul juga coffee breathing itu buat sebelum olahraga coffee breathing maksimum sehari 2 kali whiskey breathing buat malam hari nanti pelan-pelan kita bacarkan pak saya urin seolah nafas 7,5 setelahnya bisa 8,2 gak apa-apa ya jadi itu alkalsis itu kalau ketinggian dalam jumlah yang lama pH darah 7,35 sampai 7,5 pH urin fluktuatif pH urin berbeda dengan pH darah tapi kalau pH urinnya 5 gak mungkin pH darahnya 7,3 ya udah pasti asem nah pH urinnya berapa fluktuatif kalau kita olah nafas cukup lama memang benar bisa sampai 8,2 8,5 nanti 30 menit lagi ya itu udah turun lagi karena yang dijaga itu pH darahnya cuma kita gak ngetes pH darah karena alatnya kan terlalu mahal kalau mau beli alat sendiri atau kelep ya pagi kelep ya gak usah jadi pH urin berbeda dengan pH darah tapi mengindikasi yang sering saya jelaskan ya pak saya tidak boleh minum susu sapi ya tadi bisa di bisa di nah tunggu dulu ya prostatnya boleh tanya ke dokternya lebih tajam ya tidak bolehnya itu karena laktusnya atau karena proteinnya kalau ini kan soalnya prostat yang ditanyakan kalau misalnya 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 bukan prostat ginjal itu kan tidak boleh minum bukan karena laktusnya tapi karena proteinnya jadi kalau dokternya bilang gak boleh minum susu itu bisa ditanyakan sama dokternya ya itu karena gak boleh laktusnya atau gak boleh protein terlalu tinggi kalau gak boleh susu biasanya karena laktusnya kalau gak boleh karena proteinnya kan pasti jangan makan daging kebanyakan jangan makan telur panjang jangan makan kacang proteinnya dikurangin supaya kencingnya gak berbuih kalau kencingnya berbuih hati-hati ya disini teman-teman yang diet keto diet apalagi protein tinggi coba ya kalau kencingnya berbuih mulai beriksa kreatinin kalau ada kreatinin berarti ginjalnya mulai bermasalah jadi kita perlu diet itu kalau saya lebih suka ya diet yang imbang balance food combining food balancing lalu diet selesai dengan DNA kalau enggak ya coba-coba misalnya dengan coba diet protein tinggi lalu kencingnya berbuih cek kreatinin tinggi ya harus dikurangi ganti lagi proteinnya kalau gitu jangan daging ganti ikan ganti telur telur kresolnya naik ya kuningnya jangan dimakan jadi harus coba-coba kalau enggak mau coba-coba dibayar tes DNA ya mahal 8,2 juta tapi kita punya ukuran yang ilmiah jadi sampai berjemurnya pagi atau siang ada misalnya minum vitamin D-nya 1000 ribu atau 5000 iu ya kalau sensitif 1000 iu cukup gak perlu 5 ribu lebih murah kalau beli yang 5000 ya potong 5 kali potong-potong sedikit kecil-kecil tapi memang ada biayanya kalau enggak harus lagi coba-coba atau lagi konsultasi tanya sama dokter kalau hal medis klinis tanya sama dokter saya pulangin lagi saya bukan dokter saya dokter tapi dokter itu yang dilatih pola pikir jadi menghubungkan satu dengan yang lain dan memang rajin belajar jadi ya bisa disangka dokter tapi bukan dokter maka sudah masuk tindakan klinis ada juga yang sampai BA ke saya Pak ini hasil foto scanning paru-paru saya ya sudah tanya sama dokternya yang nyuruh foto scan paru-paru saya enggak tahu tapi kalau misalnya paru-paru bisa sembuhkan dengan olah nafas saya bisa jawab pasti bisa kan regenerasi sel kan bisa menyembuhkan apa saja atau paling enggak dengan latihan olah nafas itu kan memang saturasi naik lama-lama bukti paru-paru sembuh efektif menarik oksigen jadi kalau saya menjawab pasti menjawabnya itu karena dengan sebuah logika tapi logika pun juga dibangun berdasarkan teori yang dipelajari tapi kalau ada masalah klinis ya tidak cancer boleh minum juice pro dan kefir nah kefir dan juice pro itu asam maka kalau boleh saya biasanya menyarankan maksimum satu gelas juice pro sehari dan satu gelas kefir sehari minumnya bersamaan dengan makan itu untuk mengakali supaya pH tidak turun karena kalau bersamaan dengan makan itu kan tubuh mendeteksi makanan masuk maka lambung itu kan produksi asam lambung supaya di lambung pH-nya 2,85 sampai 3,15 maksimum ya 3 nah kalau kita minum juice pro yang asam katakanlah pH-nya 5 dicampur dengan makanan ya maka nanti asam lambung malah mengeluarkan cukup sedikit asam lambung saja pH-nya sudah 3 di lambung pH harus di bawah 3 kalau enggak bakteri enggak mati nah maka minumnya itu ya minum juice pro dan kefirnya bersamaan dengan makan malam makan siang misalnya kalau saya makan siang juice pro satu gelas karena satu gelas setengah malamnya kefir padahal saya enggak kanker tapi emang sesuatu itu enggak boleh banyak-banyak ya coba tanya sama di aplikasi dokter minum probiotik kebanyakan sakit juga Anda minum vitamin C lebih dari 5 ribu mulas pelutnya jadi prebiotik juga enggak boleh kebanyakan kalau dokter Tarsujan malah Anda tuh enggak belum minum probiotik gitu ya tapi kasih makan si probiotik dengan prebiotik ya tapi kalau pernah sakit pernah minum anti-obiotik ya perlu ya perlu-perlu juga cuma emang Tarsujan suka tidak perlu minum probiotik lain kali dia bilang perlu tapi waktu dia bilang tidak perlu itu dia menekankan pentingnya prebiotik nanti kita pas modul itu kita belajar probiotik dan prebiotik jam 7 kita selesai kita jumpa lagi besok pagi selamat menikmati